Al-Fatihah Ibarat dari permata-permata kehidupan dia Dan permata-permata tersebut adalah modal yang dia pergunakan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka barang siapa memanfaatkan permata-permata tadi Yang mana dia itu adalah modal kehidupan dia Untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar Maka kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Menit-menit ini termasuk bagian dari jihad yang paling besar Yaitu jihad yang paling tinggi nilainya Dan paling banyak pahalanya di zaman ini Yaitu menuntut ilmu syari'i Untuk kemudian kita sebarkan kepada saudara-saudara kita Dan yang menjadi pilihan pada pagi hari ini untuk kita pelajari Adalah perkara yang paling mendasar yang dicari oleh manusia Yaitu masalah menggapai kebahagiaan hidup Karena secara umum manusia Mereka bekerja pagi petang, siang, malam adalah untuk ini Untuk mencari kebahagiaan Demikian pula orang-orang yang mereka itu Bekerja dalam kehidupan apapun Dan mereka Mengusahakan amalan apapun Baik amalan itu amalan yang baik Ataupun amalan-amalan yang haram Itu semua adalah dalam rangka mencari kebahagiaan hidup mereka Akan tetapi ada orang-orang yang mendapatkan taufik dari Penguasa alam semesta untuk Mendapatkan apa yang mereka cari tadi Yaitu kebahagiaan hidup yang hakiki Dan ada yang tersesat jalan Sehingga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut Bahkan justru mendapatkan kesengsaraan hidup Karena langkah yang keliru Dan karena usaha yang salah Oleh karena itulah Maka salah seorang Ulama besar di zaman ini Yaitu Tapi beliau sudah meninggal Yaitu Imam Abdurrahman Nasir As-Sakdi Yang mana beliau Telah memfatwakan bahwasannya jihad yang paling besar di zaman ini Adalah apa? Yaitu menuntut ilmu syarih Di dalam kitab beliau Taishirul Karimir Rahman Ketika membahas Tafsir akhir-akhir dari surat Al-Ankabut Beliau juga menulis kitab yang sangat mulia ini Yaitu Al-Wasailul Mufidah Lilhayati Sa'idah Sarana-sarana yang berfaedah Untuk menggapai kehidupan yang berbahagia Sa'idah Yaitu berbahagia Ini dari As-sa'adah Dan telah dijelaskan oleh Al-Raghib Al-Asbahani Di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadhi Al-Quran As-sa'adah adalah Ma'unatul umuril ilahiyah lil insan Al-Anaylil Khair Yaitu Pertolongan untuk Menggapai urusan-urusan ilahiyah Yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia Demi mendapatkan kebaikan Atau bahasa yang mudahnya adalah Yang namanya Sa'adah Atau kebahagiaan Adalah Bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada seseorang Untuk mendapatkan Segala jenis kebaikan Itulah yang namanya As-sa'adah Dan lawannya adalah As-syakawah Yaitu Kesengsaraan Dan Di dalam kitab ini Beliau akan memberikan kepada kita Prinsip-prinsip Dan langkah-langkah Untuk Mendapatkan kebahagiaan tersebut Kita langsung masuk kepada Apa yang beliau tulis disini Bismillahirrahmanirrahim Muqaddimatul Mu'alif Rahimahullah Alhamdulillahilladzi Lahu alhamdu kulluh Wa ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi Wa ashabihi Wa salam amma ba'd Fa inna rahatal qalb Maka sesungguhnya Ketentraman hati Rahah Yaitu rehat ketentraman Wa tomakni natah Dan ketenangannya Wa sururah Dan kegembiraannya Wa zawalah humumihi Wa humumih Dan hilangnya kegundahan Dan Ke Humum Boleh kita artikan kegundahan Humum Boleh kita artikan Kegalauan Sebenarnya ini semua Hampir sama dengan apa Dengan Hazen Yaitu kesedihan Ini adalah tuntutan setiap orang Yaitu ketentraman hati Dan kebahagiaannya Kegembiraannya Kegembiraannya Serta ketentramannya Dan hilangnya kesedihan Adalah apa yang dicari oleh setiap orang Dan dengan itulah akan dihasilkan kehidupan yang bagus Dan akan sempurnalah Keceriaan dan kegembiraan dia Dan untuk kehidupan yang bagus tadi Ada sebab-sebab yang bersifat syariah Ada juga sebab-sebab yang bersifat tabiat Yaitu alami Dan ada juga sebab-sebab yang bersifat praktis Yaitu bagaimana cara mempraktekannya Dan tidak mungkin Sebab-sebab ini semua terkumpul Kecuali untuk orang-orang yang beriman Hanya orang-orang yang beriman Yang akan memiliki apa Sebab-sebab syariah Sebab-sebab alami Dan sekaligus apa Sebab-sebab yang bersifat praktis Ada pun Orang yang selain mu'minin Maka sesungguhnya Itu ada pada dirinya Dalam suatu amalan Maka boleh jadi Dia mendapatkan sebagian Sebab-sebab Secara syariah Sebagian Bukan semuanya Kemudian beliau mengatakan Apa itu Yaitu Sebuah sebab Yang mana Orang-orang yang berakal Di kalangan mereka Bersungguh-sungguh Untuk mencarinya Dari kalangan Mungkin para psikolognya Orang-orang Ukolak mereka Karena memang mereka Jelas memiliki Orang-orang yang berakal Orang-orang yang Masih memiliki Apa Akal yang baik Di dalam mencari Sebab-sebab Kehidupan Setelah bersungguh-sungguh Mereka mampu Untuk merumuskan Faktor-faktor Untuk meraih kebahagiaan Tetapi Ini semua adalah Sangat kurang Karena Faktor yang tertinggi Yaitu keislaman Dan keimanan Tidak mereka dapatkan Dan tidak mereka tempuh Yaitu Walaupun mereka Mendapatkan Dari Suatu segi Dari Suatu sisi Faktor kebahagiaan Maka Luput dari mereka Segi-segi yang lain Luput dari mereka Sisi-sisi yang lain Yang lebih Bermanfaat Lebih kokoh Dan lebih bagus Keadaannya Dan kesudahannya Hal yaitu Keadaan Di masa sekarang Maal itu adalah Di masa yang akan datang Dan kesudahan Tidak akan mendapatkan Kesempurnaan Kecuali orang yang beriman Makanya Syekhul Islam Ibn Taymi Ya Rahim Di dalam Iktidak Isratul Mustaqim Beliau telah mengatakan Tidak mungkin Dan memang Tidak tergambarkan Adanya kesempurnaan Di dalam amalan Orang-orang kafir Kenapa? Karena mereka Jauh dari Hidayah Allah Ta'ala Walaupun mungkin Ada faktor-faktor Kebaikan Faktor kebahagiaan Tapi semuanya adalah Sangat cacat Hasil dari kerja keras mereka Untuk merumuskan Langkah-langkah yang baik Kemudian beliau Kemudian beliau mengatakan Walakini Sa'ad kurubi risalah Tihadih Akan tetapi Saya akan menyebutkan Dengan risalah saya ini Mayahduruni Apa yang saya ingat sekarang Yahduri Itu yang hadir Di dalam pikiran saya sekarang Minal asbabili hadhal matlabil a'la Sebagian Minya adalah Min sababiyah Sebagian dari Minya adalah Min taba'iyah Sebagian dari Sebab-sebab Yaitu Sarana-sarana Untuk mendapatkan Tujuan yang tertinggi Ini tadi Apa tujuan tertinggi Yaitu kebahagiaan Alladiyas Allahu Kullu ahad Yang mana setiap orang Berusaha Untuk mencari Perkara ini tadi Tujuan yang tertinggi Yaitu apa Mencari kebahagiaan hidup Kita ibadah Dalam rangka Mencari kebahagiaan Sebagaimana apa Bahkan para perompak Dan pencuri Mereka Melakukan kejahatan Tadi adalah Dalam rangka Mencari kebahagiaan Tetapi Langkahnya keliru Mereka menyangka Bahwasannya Faktor tertinggi Kebahagiaan adalah Banyaknya harta Sehingga dengan cara Sehingga dengan cara apapun Mereka mencari Harta tadi Dengan harapan Disitu ada kebahagiaan Sementara apa Tidak mungkin ada Kebahagiaan Tanpa ada keberkahan Dan tidak mungkin Ada keberkahan Di dalam kemaksiatan Kalaupun ada kebahagiaan Tapi itu apa Penuh dengan cacat Karena apa Tidak diberkahi oleh Allah Ta'ala Kemudian beliau Mengatakan Maka diantara manusia Ada yang mendapatkan Banyak dari Apa itu Sebab-sebab Kebahagiaan tadi Boleh haniah Boleh haniah Tidak masalah Maka dia pun hidup Dengan apa Kehidupan yang bagus Hani Yaitu enak Bagus Ini sama Asya artinya hidup Haya juga hidup Hidup dengan Kehidupan yang Bagus Yang baik Di antara mereka Ada yang Tidak berjaya Untuk mendapatkan Itu Yaitu apa Dia Celaka Di dalam Langkah-langkah Tadi semua Tidak berjaya Dia gagal Sehingga apa Dia hidup Dengan kehidupan Yang penuh Dengan kesengsaraan Kesengsaraan Kecelakaan Dia hidup Dengan apa Kehidupan Orang-orang Yang Sengsara Yang celaka Sama Tak isa Artinya celaka Di antara mereka Ada yang Pertengahan Mendapatkan Sebagian Sebab Kebahagiaan Sehingga Ada Pada dirinya Kebahagiaan Tetapi Sebagian Saja Tidak mencapai Puncak Karena apa Luput darinya Faktor-faktor Yang Lain Sesuai dengan Kadar Taufik Yang diberikan Pada dirinya Dan hanya Allah Satu-satunya Yang memberikan Taufik Satu-satunya Yang layak Untuk dimintai Terhadap Segala kebaikan Al-Muafik Dia sebagai Apa Sebagai Khabar Di dalam Iqrabnya Asal dari Khabar Adalah Nakirah Ketika Dia Dima'rifatkan Dikasih Al-Semacam Ini Menunjukkan Apa Hasrwal Apa itu Ikhtisas Hanya Allah Satu-satunya Yang memberikan Taufik Satu-satunya Yang layak Untuk dimintai Di dalam Mencapai Segala Jenis Kebaikan Dan Untuk Menolak Segala Kejelekan Memang Kuncinya Dan Puncanya Ada di Tangan Allah Ta'ala Maka Kita Meminta Allah Ta'ala Petunjuk Kepada Kebahagiaan Tadi Dan Juga Kepadanya Kita Bertawakal Di dalam Mencari Kebahagiaan Tadi Dan Berarti Seluruh Langkah-langkah Kebahagiaan Hanya Kita Dapatkan Dari Wahyunya Maka Pelajari Wahyunya Baik-baik Dan Ini Yang Beliau Ceritakan Sedikit Demi Sedikit Fasal Ta'yib Al-awwal Metode Yang Pertama Wa A'zamul Asbabi Lidhalika Wa Asluha Wa Usuha Dan Sebab Yang Paling Agung Untuk Meraih Kebahagiaan Asalnya Dan Dasarnya Adalah Huwal Imanu Wal Amal Salih Yaitu Keimanan Dan Amal Salih Sebagaimana Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimah Allah Di dalam Majumul Fatawa Bahwasannya Tidak Mungkin Seseorang Itu Mendapatkan Kebahagiaan Mendapatkan Kegembiraan Mendapatkan Keceriaan Dan Ketenteraman Hidup Kecuali Kalau Dia Menjadikan Keimanan Itu Sebagai Langkah Dia Dan Sebagai Poros Kehidupan Dia Dan Dia Mengkonsentrasikan Segala Kehidupan Dan Aktivitas Dia Kepada Allah Ta'ala Yaitu Dengan Apa Amal Solih Lillahi Ta'ala Dengan Itu Dia Akan Mendapatkan Kebahagiaan Hidup Karena Hakikat Kebahagiaan Hidup Adalah Seseorang Dia Berjalan Di Atas Fitrah Dia Kalau Dia Menyelisihi Fitrah Maka Dia Akan Sengsara Karena Memang Keluar Dari Cetakan Asanya Sementara Fitrah Manusia Adalah Untuk Mengenal Allah Untuk Cinta Kepadanya Untuk Berbahagia Dengan Mengetahui Nama Namanya Sifat Sifat Hikmah Hikmah Dan Indahnya Perbuatan Perbuatan Dia Seperti Dijelaskan Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahim Allah Ta'ala Di Dalam Kitab Beliau Miftah Dari Sa'adah Maka Memang Punca Segala Kebahagiaan Adalah Beriman Kepada Allah Dengan Keimanan Ya Hakiki Dan Beramal Soleh Sebagaimana Yang Allah Ta'ala Gariskan Dengan Itu Seseorang Akan Mendapatkan Kebahagiaan Makanya Ini Kunci Yang Paling Agung Yang Beliau Ceritakan Sekarang Ini Baru Nanti Beliau Akan Menyebutkan Percabangan Percabang Allah Amal Soleh Dari Kalangan Lelaki Ataupun Perempuan Semuanya Agama Ini Tidak Pilih Kasih Tapi Apa Wahua Mu'min Wahunya Adalah Wahaliyah Dalam Keadaan Dia Adalah Orang Mu'min Syaratnya Adalah Keimanan Maka Pasti Kami Akan Memberikan Kepadanya Kehidupan Yang Bagus Lam Muzah Latah Lam Tauqid Fungsinya Adalah Untuk Menguatkan Padahal Seandainya Allah Tidak Memberikan Penguatan Berita Allah Adalah Benar Tetapi Apa Kenapa Allah Sampai Kasih Penguatan Agar Hamba Itu Semakin Yakin Dan Percaya Kepada Resepi Yang Allah Ta'ala Ajarkan Ini Dan Pasti Kami Akan Memberikan Balasan Kepada Mereka Amalan Yaitu Pahala Mereka Dengan Yang Lebih Bagus Daripada Apa Yang Mereka Amalkan Jadi Disini Allah Ta'ala Mengsyaratkan Kehidupan Yang Bahagia Adalah Orang Beramal Soleh Dalam Keadaan Dia Mumin Terjadi Perubahan Domir Disini Aslinya Lanuh Yiannah Dengan Domir Mufrat Satu Orang Kemudian Berubah Walana Jezian Nahum Yaitu Domir Jama Kenapa Demikian Yaitu Dengan Hum Karena Yang Pertama Pake Hu Dikarenakan Dia Murah Atu Al Asal Memperhatikan Meraih Asalnya Asalnya Adalah Man Man Ini Secara Lafad Adalah Mufrat Maka Maka Ta'ala Memperhatikan Jawaban Dari Sisi Asalnya Isim Syaratnya Adalah Dengan Mufrat Maka Jawabannya Polanya Mufrat Tetapi Kemudian Allah Merubah Menjadi Hum Domir Jama Karena Untuk Mengingatkan Bahwasannya Ini Bukan Hanya Untuk Orang Per Orang Tapi Untuk Semua Orang Yang Memenuhi Syarat Kembali Kepada Keumuman Makna Dari Man Karena Man Walaupun Lafatnya Adalah Mufrat Tetapi Maknanya Adalah Jama Karena Dia Adalah Isim Syarat Yufidul Umum Sebagaimana Dijelaskan Oleh Para Usul Liun Jadi Ini Umum Bukan Hanya Untuk Orang Arab Bukan Pula Hanya Untuk Orang Ajam Bukan Hanya Untuk Orang Kulit Putih Bukan Hanya Untuk Orang Kulit Hitam Semuanya Asalkan Memenuhi Syarat Maka Mereka Semua Akan Meraih Kebahagiaan Yang Mereka Cari Ini Kehidupan Dunia Tidak Akan Disiasiakan Oleh Allah Ta'ala Amal Soleh Mereka Dan Juga Di hari Kiamat Nanti Mereka Akan Mendapatkan Pahala Yang Lebih Bagus Daripada Apa Yang Mereka Amalkan Ini Menunjukkan Bahwasanya Allah Tidak Akan Menyianyakan Kehidupan Ketaatan Orang Orang Yang Taat Tidak Seperti Ucapan Sebagian Orang Yang Buruk Sangka Kepada Allah Bahwasanya Yaitu Rezeki Yang Haram Saja Sulit Dicari Apalagi Yang Halal Dia Buruk Sangka Pada Allah Jangan Kewatir Kalau Dia Orang Yang Mumin Dan Beramal Soleh Allah Akan Memberikan Kepadanya Rezeki Yang Baik Dan Penghidupan Yang Bagus Karena Rezeki Itu Di Tangan Allah Bukan Di Tangan Para Makhluk Asalkan Dia Memenuhi Syarat Syarat Dan Dia Menggapai Dengan Langkah Yang Benar Maka Dia Akan Mendapatkan Yang Allah Janjikan Tadi Dan Juga Di Hari Akhirat Mereka Amalnya Diberi Pahala Yang Sempurna Balasan Yang Lebih Bagus Daripada Apa Yang Mereka Amalkan Ini Menunjukkan Bahwasannya Bahwasannya Perbuatan Perbuatan Allah Itu Beredar Di Sekeliling Apa Itu Keadilan Dan Karunia Keadilan Yaitu Kebaikan Satu Kebaikan Dibalas Dengan Satu Kebaikan Satu Kejelekan Dibalas Dengan Satu Kejelekan Itu Namanya Keadilan Tetapi Untuk Orang Yang Beriman Satu Kebaikan Akan Dibalas Melebihi Dari Amalan Dia Satu Kebaikan Dibalas Sepuluh Kali Lipat Atau Bahkan Seratus Atau Bahkan 700 Apa Itu Atau Bahkan Lipatan Lipatan Yang Banyak Lebih Bagus Daripada Amalan Mereka Ini Adalah Fadl Karunia Allah Ta'ala Ta'ya Kemudian Beliau Mengatakan Disini Fa'akbaru Ta'ala Wawa Adha Min Jami Wawa Adha Man Jama'a Bainal Imani Wal Amali Soleh Maka Allah Ta'ala Mengabarkan Dan Menjanjikan Kepada Orang Yang Menggabungkan Antara Iman Dan Amal Soleh Apa Itu Bil Hayat To Yibah Fi Had Hidjar Allah Menjanjikan Untuk Mereka Kehidupan Yang Bagus Di Dalam Dunia Ini Di Negeri Amalan Ini Allah Tidak Akan Menyanyakan Orang Orang Yang Tanamannya Itu Baik Yang Pertanianya Itu Bagus Yang Perkebunannya Itu Baik Kenapa Dunia Adalah Dunia Ini Adalah Perkebunan Akhirat Barang Siapa Dia Menanam Maka Dia Akan Menuai Barang Siapa Tanamannya Baik Maka Penuainya Pun Bagus Dan Di Antara Tuwayan Dia Bukan Hanya Di Akhirat Di Dunia Dia Dia Juga Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Bagus Sebagaimana Dijelaskan Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahimah Allah Di Dalam Al-Jawab Al-Kahfi Bahwasannya Allah Menjanjikan Pada Orang Yang Beriman Apa Itu Hasil Yang Bagus Bukan Hanya Di Akhirat Di Dunia Dia Juga Akan Mendapatkan Kebahagiaan Kemuliaan Keagungan Dan Seterusnya Sesuai Dengan Apa Kadar Iman Dan Amal Soleh Dia Dan Allah Menjanjikan Adanya Pahala Yang Bagus Di Negeri Dunia Ini Dan Apa Itu Dan Di Negeri Kekekalan Koror Ya Itu Apa Di Negeri Akhirat Yang Mana Menuju Kepada Kesengsaraan Tidak Akan Lagi Dia Mengalami Perubahan Dari Kesejaan Dari Apa Itu Kegembiraan Menjadi Kesedihan Dari Apa Itu Yaitu Rezeki Yang Banyak Menjadi Kehilangan Rezeki Dari Kesehatan Menjadi Sakit Tidak Ada Betul Betul Dia Menetap Di Atas Rezeki Yang Banyak Kebahagiaan Kegembiraan Dan Seterusnya Tidak Akan Berubah Menjadi Kejelekan Wasababu Zalika Wadih Dan Sebab Ini Atau Anal Lompat Dan Sebab Dari Janji Janji Tadi Adalah Jelas Yaitu Apa Fa'innal Mu'mini Nabilahi Al-Imana Sohih Karena Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Dengan Keimanan Yang Benar Apa Itu Keimanan Yang Benar Yang Dia Itu Memenuhi Definisi Iman Dan Memenuhi Apa Itu Yaitu Syarat Syarat Sah Keimanan Dan Juga Dia Memenuhi Apa Lagi Yaitu Rukun Iman Dan Cabang Cabang Keimanan Sebagaimana Mestinya Syarat Yang Pertama Adalah Definisi Iman Iman Itu Apa Dijelaskan Oleh Imam As-Syafi'i Rahimah Allah Di Dalam Al-Um Bahwasannya Ahlu Sunnati Wa Jamaah Bersepakat Bahwasannya Iman Itu Adalah Iktiqadun Bil Qalb Bahwasannya Iman Itu Adalah Keyakinan Hati Dan Pengakuan Lisan Dan Amalan Dengan Anggota Badan Tentang Apa Segala Perkara Yang Allah Ta'ala Perintahkan Untuk Dikerjakan Dan Perkara Yang Allah Larang Untuk Ditinggalkan Dan Perkara Yang Allah Beritakan Untuk Diimani Dan Sunnah-sunnah Yang Diajarkan Oleh Rosonya Untuk Diteladani Itulah Yang Namanya Keimanan Dan Yazidubito'ah Wayang Kusubil Maksiyah Dia Bertambah Dengan Ketaatan Dan Berkurang Dengan Sebab Kemaksiatan Dan Definisi Ini Juga Disebutkan Oleh Siapa Imam Ibnu Abizaid Al-Qawirawani Rahimah Allah Di Dalam Mukaddimah Apa Itu Mukaddimah Usul Belia Mukaddimah Jami' Belia Di Dalam Usul Imam Malik Rahimah Allah Ta'ala Berarti Apa Dia Dikatakan Imannya Iman Yang Betul Yang Pertama Adalah Kalau Dia Memenuhi Definisi Iman Kemudian Yang Kedua Dia Memenuhi Apa Itu Pembagian Iman Kenapa Karena Iman Itu Iman Kepada Allah Terbagi Menjadi Empat Beriman Kepada Wujudnya Allah Beriman Kepada Rububiyah Allah Beriman Kepada Uluhiyah Dan Beriman Kepada Asma Wasifat Kalau Ada Satu Bagian Yang Kurang Maka Meyakini Allah Tidak Ada Sudah Itu Rusak Atau Keimanannya Itu Kurang Dikarenakan Ada Sebagian Nama Yang Tidak Dia Imani Atau Ada Sebagian Sifat Yang Tidak Dia Imani Dan Seterusnya Tapi Kalau Semua Itu Terpenuhi Maka Dia Akan Memenuhi Sebagian Apa Yang Dikatakan Sebagai Iman Yang Benar Kemudian Juga Dikatakan Imannya Itu Benar Apabila Dia Memenuhi Rukun Iman Yang Enam Iman Kepada Allah Iman Kepada Apa Itu Yaitu Para Malaikatnya Iman Kepada Kitab Kitab Iman Kepada Para Nabinya Iman Kepada Yaumil Akhir Dan Iman Kepada Qadda Wal Qadda Kemudian Apa Dia Memenuhi Apa Itu Yaitu Cabang Cabang Iman Yang Berjumlah 70 Sekian Cabang Ada Yang Wajib Ada Yang Mustahab Kalau Wajib Itu Dipenuhi Maka Dia Akan Mendapatkan Iman Yang Benar Kalau Yang Wajib Dipenuhi Dan Yang Mustahab Mustahab Juga Dikerjakan Maka Dia Akan Mendapatkan Kesempurnaan Iman Maka Mumin Walaupun Semuanya Semua Orang Itu Boleh Jadi Dikatakan Mumin Asalkan Dia Adalah Muslim Tetapi Mereka Sendiri Bertingkat Di Dalam Kadar Keimanannya Ada Yang Imannya Kurang Ada Yang Imannya Dikatakan Sempurna Dari Sisi Terpenuhinya Syarat Syarat Sahnya Yaitu Keimanan Yang Wajib Ada Yang Bahkan Sempurna Sampai Tingkat Perkara Yang Mustahab Juga Dikerjakan Ketika Ada Gangguan Di Jalan Maka Dia Singkirkan Gangguan Tadi Walaupun Hanya Berupa Mungkin Paku Atau Berupa Juri Atau Berupa Kaca Yang Mungkin Akan Mengganggu Kaum Muslimin Mengganggu Tayar Tayar Kereta Mereka Dan Seterusnya Ini Adalah Kesempurnaan Iman Yang Mustahab Ada Kesempurnaan Iman Yang Wajib Yaitu Perkara Perkara Yang Memang Diwajibkan Untuk Ditunaikan Maka Semakin Seseorang Itu Memenuhi Faktor Faktor Ini Semua Secara Lengkap Maka Semakin Sempurna Imannya Semakin Sempurna Imannya Maka Buah Kebahagiaan Yang Diharapkan Itu Akan Semakin Bagus Makanya Beliau Mengatakan Al Musmiri Lil Amali Soleh Al Musmira Lil Amali Soleh Yang Mana Iman Yang Benar Tadi Membuahkan Amal Soleh Al Musliha Lil Qulub Yang Mana Buah Yang Bagus Tadi Amal Soleh Tadi Dia Akan Memperbaiki Hati Amal Soleh Ini Terbagi Menjadi Beberapa Macam Yang Pertama Adalah Imtisalul Awamir Yaitu Menjalankan Perintah Ini Juga Amal Soleh Yaitu Ketika Diperintah Solat Maka Dia Solat Ketika Diperintah Haji Dia Haji Ketika Diperintah Untuk Zakat Dia Zakat Ketika Diperintah Untuk Membantu Orang Tua Ketika Diperintah Untuk Menolong Anak Yatim Dan Seterusnya Yang Kedua Adalah Ijtina Bunawahi Yaitu Menjauhi Larangan Tidak Boleh Berjudi Maka Dia Enggak Kemudian Misalkan Beli Tiket Pergi Kelas Pegas Untuk Judi Jauh Jauh Ternyata Maksiat Atau Judi Di Internet Internet Apa Enggak Tahu Banyak Sekali Iklan Internet Yang Intinya Adalah Perjudian Nah Itu Adalah Perkara Maksiat Demikian Pula Masalah Minum Khamar Atau Perkara Perkara Yang Merusak Akal Yang Lain Demikian Pula Maksiat Maksiat Yang Lain Dia Tinggalkan Yang Ketiga Adalah Tasdikul Akhbar Membenarkan Berita Berita Ini Bagian Dari Amal Soleh Berita Berita Untuk Diimani Baik Berita Di Masa Yang Lalu Kisah Kisah Orang Soleh Yang Allah Ta'ala Dan Rasul Nya Ceritakan Ataupun Kisah Kisah Di Masa Yang Akan Datang Tentang Kejadian Hari Kiamat Atau Yang Sebelumnya Tentang Masalah Dajjal Tentang Masalah Yakjud Dan Makjud Tentang Masalah Apa Itu Runtuhnya Dinding Dulkarnain Atau Tentang Perkara Perkara Yang Lain Yang Rasulullah S.A.W. Ceritakan Sebelum Datangnya Hari Kiamat Itu Dan Perkara Yang Keempat Termasuk Amal Soleh Adalah Menjadikan Nabi S.A.W. Sebagai Teladan Dan Ini Semua Akan Memperbaiki Hati Semakin Sempurna Amal Soleh Dia Maka Semakin Bagus Hati Dia Dan Semakin Bagus Hati Seseorang Maka Akan Semakin Tajam Firasat Dan Mata Hati Dia Yang Dengan Itu Dia Akan Melangkah Di Kegelapan Kehidupan Ini Istilahnya Kegelapan Yang Bersifat Apa Makna Wih Taib Wal Akhlaqi Yaitu Memperbaiki Akhlak Dia Semakin Bagus Iman Dan Amal Maka Akan Semakin Bagus Akhlak nya Manakala Yang Paling Bagus Iman Dan Amal Nabi S.A.W. Maka Akhlak Belialah Yang Memang Paling Bagus Sampai Allah Berfirman Apa Itu Dan Sungguh Engkau Benar Benar Di Atas Akhlak Yang Agung Bagaimana Akhlak Agung Itu Yaitu Merealisasikan Apapun Akhlak Rasulullah Adalah Al-Quran Realisasi Dari Al-Quran Perintah Untuk Dijalankan Larangan Untuk Ditinggalkan Berita Untuk Diimani Dan Apa Itu Sunnah Untuk Diteladani Dan Ditegakkan Nah Disitu Terbentuk Apa Akhlak Yang Mulia Dan Kita Disuruh Untuk Meneladani Nabi S.A.W. S.A.W. Sungguh Telah Ada Pada Diri Rasulullah Apa Itu Surit Telah Dan Yang Bagus Untuk Kalian Dan Rasulullah Berfirman Katakanlah Apabila Kalian Itu Cinta Kepada Allah Maka Ikutilah Aku Nisaya Allah Akan Mengampuni Kalian Nisaya Allah Akan Mencintai Kalian Dan Mengampuni Kalian Atas Dosa Dosa Kalian Dan Sesungguhnya Allah Itu Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jalan Jalan Akhiratnya Allah Hadis Abihurairah Yang mana Rasulullah Bersabda Barang siapa Bersedekah Walaupun Hanya Satu Biji Kurma Dari Hasil Pekerjaan Yang Baik Dan Allah Tidak Akan Menerima Kecuali Yang Baik Baik Apa Itu Allah Akan Menerima Setekah Itu Dengan Tangan Kanannya Kemudian Allah Akan Merawat Dan Akan Mengembangkan Amal Soleh Tadi Walaupun Kecil Itu Sebagaimana Salah Seorang Dari Kalian Merawat Anak Lembunya Anak Lembu Yang Masih Kecil Itu Falu Itu Adalah Anak Anak Unt Kemudian Hatta Taku Nam Jalal Jabal Sampai Dia Berubah Menjadi Seperti Gunung Kalau Kita Merawat Anak Lembu Gak Ada Yang Sampai Gunung Paling Besar Rumah Pun Gak Ada Itu Ternyata Apa Kalau Kita Itu Walaupun Modal Kita Bukan Sebesar Anak Lembu Modal Kita Hanya Sekedar Seperti Satu Biji Kurma Saja Tapi Kalau Itu Adalah Kebaikan Maka Allah Akan Membesarkannya Bukan Sebesar Rumah Tapi Bagikan Gunung Itu Adalah Keberkahan Dan Nanti Kita Akan Dapatkan Itu Di Akhirat Hasil Dari Amalan Amalan Selama Ini Cuma Syarat Syarat Harus Terpenuhi Kenapa Kalau Syarat Tidak Terpenuhi Maka Boleh Jadi Kita Akan Menyesal Sebagaimana Disebutkan Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahim Di Dalam Kitab Beli Ada Orang Orang Yang Di Dunia Ini Mereka Sibuk Dengan Usaha Untuk Mengambil Bekal Bekal Yang Bagus Seakan Akan Mereka Itu Orang Yang Naik Kapal Dari Sebuah Pulau Dengan Membawa Bekal Bekal Yang Baik Membawa Modal Perniagaan Yang Bagus Untuk Dijual Ketempat Yang Lain Ada Juga Yang Dia Naik Kapal Dalam Keadaan Membawa Pasir Saja Kapal Tadi Ada Yang Bahkan Dia Tertinggal Di Pulau Itu Ketika Kapal Berangkat Dia Tertinggal Maka Seperti Itulah Orang Orang Yang Datang Di Hari Kiamat Ada Yang Membawa Pahala Pahala Yang Bagus Ada Yang Justru Membawa Kecelakaan Kecelakaan Kemaksiatan Kemaksiatan Dan Kedoliman Yang Akan Dituntut Oleh Allah Dan Dituntut Oleh Para Makhluk Ada Yang Orang Yang Berjaya Masuk Kedalam Surga Ada Orang Yang Dia Justru Sengsara Masuk Kedalam Neraka Dan Di Akhirat Itu Ada Siksaan Yang Keras Untuk Orang Yang Layak Mendapatkannya Karena Banyak Maksiatnya Atau Banyak Ketaatan Yang Tidak Dikerjakan Dan Ada Yang Mendapatkan Ampunan Karena Dia Walaupun Mungkin Dosanya Banyak Tapi Dia Mendapatkan Faktor Faktor Yang Layak Untuk Menyebabkan Dia Itu Diampuni Dan Apa Itu Warituan Ada Yang Bahkan Dia Tidak Berbuat Maksiat Kalaupun Ada Maksiat Sudah Dia Bertobat Sebelum Dia Mati Dan Dia Telah Membawa Bekal Yang Bagus Sehingga Dia Mendapatkan Ridha Dari Allah Apa Yang Menyebabkan Keadaan Manusia Itu Beraneka Ragam Kuncinya Adalah Akhir Dari Ayat Tadi Dan Tidak Kehidupan Dunia Ini Kecuali Kesenangan Yang Menipu Kesenangan Yang Menipu Inilah Yang Menyebabkan Manusia Menjadi Beraneka Ragam Keadaannya Ketika Menghadap Allah Ta'ala Maka Barang Siapa Berjaya Selamat Dari Tipu Daya Tadi Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat Kemudian Beliau Mengatakan Mereka Yaitu Orang-orang Yang Beriman Dengan Keimanan Yang Soeh Tadi Mereka Memiliki Prinsip Prinsip Dan Dasar Dasar Yatakuna Yatala Qawna Fihah Jami'ama Yaridu Alehim Yatala Qawna Yaitu Menyambut Menyambut Di dalam Prinsip Prinsip Tadi Apapun Yang Datang Kepada Mereka Bukan Yarudu Tapi Yaridu Datang Datang Kepada Mereka Apa Saja Yang Datang Kepada Manusia Dalam Kehidupan Dunia Ini Yaitu Sebab-sebab Kebahagiaan Dan Keceriaan Dan Sebab-sebab Kegundahan Sebab-sebab Kegelisahan Dan Sebab-sebab Kesedihan Jelas Kita hidup Di dunia Kita mengalami Ini semua Terkadang Kita Mengalami Kebahagiaan Terkadang Terkadang Kita Kesedihan Terkadang Kita Sehat Terkadang Kita Sakit Terkadang Kita Kaya Terkadang Kita Miskin Dan Seterusnya Memang Ini adalah Kehidupan Kita Memang Apa itu Hari-hari Tadi itu Kami Pergilirkan Di antara Manusia Hari Kejayaan Dan Hari Kesengsaraan Hari Kebahagiaan Hari Kecelakaan Dan Seterusnya Itu memang Ujian Ya Tala Kownal Mahabba Wal Masar Robi Qabulin Laha Orang Yang Beriman Dia Akan Menyambut Perkara-perkara Yang Dia Sukai Perkara-perkara Yang Dia Masari Itu apa Yang akan Mendatangkan Kegembiraan Tadi Dia Sambut Ini Kenapa Tahu Bahwasannya Ini Takdir Dari Allah Dan Memang Ini adalah Apa Karunia Allah Dia Sambut Dengan Gembira Karena Ini adalah Faktor Kebahagiaan Dan Dia Menyukuri Perkara-perkara Yang Membahagiakan Tadi Itu Karunia Karunia Nikmat Nikmat Rezeki Rezeki Dan Karunia Karunia Tadi Dengan Cara Apa Dia Menyambut Kenikmatan Kenikmatan Dan Kebaikan Tadi Dengan Dia Mempergunakannya Di dalam Perkara Yang Bermanfaat Karena Ini bagian Dari Syukur Karena Rukun Syukur Itu Ada Tiga Sebagaimana Dijelaskan Dalam Idatu Sobirin Punya Ibn Al-Qayyim Yang Pertama Adalah Meyakini Dalam Hati Bahasanya Ini Dari Allah Bukan Dari Sesembahan Sesembahan Yang Lain Yang Kedua Adalah Dia Mengakui Dengan Lisan Dia Atas Nikmat Tadi Memang Ini Adalah Nikmat Allah Dan Dia Memuji Allah Atas Nikmat Tadi Yang Ketiga Adalah Dia Mempergunakan Nikmat Itu Kepada Perkara Perkara Yang Allah Ta'ala Ridhoi Dan Itu Semua Adalah Perkara Yang Bermanfaat Maka Apabila Dia Mempergunakan Nikmat Nikmat Dan Karunia Karunia Tadi Dalam Bentuk Yang Seperti Ini Maka Hal Itu Akan Menghasilkan Akan Membuat Akan Menghasilkan Atau Membentuk Untuk Mereka Kegembiraan Dengan Nikmat Nikmat Tadi Dan Dia Akan Sangat Berharap Yaitu Harapan Yang Besar Untuk Apa Kekalnya Kenikmatan Tadi Dan Apa Itu Kebaikannya Barakah Seperti Bagaimana Dijelaskan Oleh Ibnul Qayyim Rahim Di Dalam Barakah Adalah Yang Namanya Barakah Adalah Apa Husulul Khair Dihasilkannya Kebaikan Dan Pertambahan Kebaikan Tadi Sedikit Demi Sedikit Dan Terus Menerusnya Kebaikan Tadi Ini Namanya Barakah Bukan Hanya Datang Sekali Lalu Hilang Baik Kemudian Apa Dan Mengharapkan Pahala Orang-orang Yang Bersyukur Karena Orang Yang Bersyukur Akan Mendapatkan Apa Pahala Untuk Mereka Diantaranya Adalah Keridoan Kalau Kalian Bersyukur Maka Allah Akan Ridha Kepada Kalian Kemudian Umuran Azimah Yaitu Dia Akan Mendapatkan Perkara-perkara Yang Agung Yaitu Melampaui Kebaikan-kebaikan Dari apa Dari Nikmat Tadi Semula Nikmat Kemudian Ketika Disyukuri Maka Akan Orang Ini Akan Mendapatkan Sekian Jenis Kebaikan Lebih Dari Itu Melebihi Keberkahan Dari Kebaikan Itu Sendiri Yaitu Apa Kegembiraan Yang Mana Ini Buah Dari Apa Buah Dari Nikmat Yang Pertama Nikmat Yang Pertama Kalau Disyukuri Maka Dia Akan Mendatangkan Nikmat Yang Berikutnya Karena Allah Telah Berfirman Sungguh Kalau Kalian Bersyukur Maka Pasti Aku Akan Memberikan Tambahan Pada Kalian Tapi Kalau Kalian Kufur Maka Sesungguh Siksaanku Itu Sangat Keras Ini Menunjukkan Apa Bahwasanya Kalau Kita Ingin Mendapatkan Tambahan Nikmat Maka Kita Hendaknya Pandai Pandai Mensyukuri Nikmat Tersebut Sebagaimana Dijelaskan Bahwasanya Kunci Tambahan Adalah Syukur Makanya Sebagian Ulama Mengatakan Barang Siapa Ingin Tambahan Nikmat Maka Ikat Nikmat Tadi Dengan Syukur Kemudian Beliau Mengatakan Itu Tadi Yang Pertama Kalau Apa Kalau Yang Datang Itu Berupa Kegembiraan Maka Disambut Dengan Syukur Yang Kedua Yaitu Mereka Menyambut Perkara-perkara Yang Tidak Disukai Menyambut Kesengsaraan Kesengsaraan Mabor Masaniyadur Yaitu Kemiskinan Dan Kesusahan Mabor Disini Bukan Bahaya Tapi Yaitu Kesusahan Seperti Bagaimana Yang Diucapkan Oleh Ikhwatu Yusuf Masani Yang Bagaimana Yang Diucapkan Oleh Oleh Siapa Itu Dan Engkau Adalah Zat Yang Maha Penyayang Dan Demikian Pula Yang Diucapkan Oleh Siapa Oleh Ikhwatu Yusuf Mengatakan Apa Masana Wa Kami Dan Keluarga Kami Sedang Tertimpa Kesusahan Jadi Disini Bukan Bahaya Tapi Yang Lebih Umum Yaitu Kesusahan Yaitu Kegundahan Dan Juga Kegalauan Dengan Menghadapi Dengan Menghadapi Perkara Yang Mungkin Bagi Mereka Untuk Dihadapi Sesuai Dengan Keadaan Kalau Itu Berupa Penyakit Maka Dihadapi Dengan Berubat Kalau Itu Lapar Dihadapi Dengan Makan Kalau Dia Itu Adalah Misalkan Apa Haus Dihadapi Dengan Dengan Minum Kalau Dia Itu Adalah Ujian Berupa Kedinginan Maka Dihadapi Dengan Memakai Pakaian Yang Hangat Yang Hangat Dan Ini Semua Adalah Perkara Yang Diizinkan Kalau Ujiannya Berupa Kebakaran Jangan Bakaran Tadi Dan Seterusnya Yang Mungkin Untuk Dihadapi Maka Dia Dihadapi Kemudian Apa Wat Takhfifi Mayum Kinuhum Takhfifuh Dan Meringankan Apa Yang Mungkin Bagi Mereka Untuk Diringankan Tidak Mungkin Dihadapi Tapi Diringankan Yaitu Kematian Tidak Mungkin Kita Hadapi Dengan Kita Tidak Seperti Yang Dikisahkan Di Dalam Kisah Manakib Abdul Qadir Jailani Tungruhnya Lepas Akhirnya Roh-roh Kembali Lagi Nah Ini Adalah Hayalan Dan Khurafat Orang-orang Yang Tidak Tahu Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ini Beliau Adalah Seorang Yang Akidahnya Baik Dan Madab Adalah Madab Pengikut Imam Ahmad Bin Hambal Tidak Seperti Yang Dibayangkan Oleh Orang-orang Sufi Itu Intinya Adalah Apa Kematian Jelas Tidak Mungkin Untuk Dihadapi Dengan Dilawan Kematian Itu Enggak Kalau Sudah Datang Kematian Kita Hanya Mampu Untuk Meringankan Dengan Kesabaran Dengan Pengetahuan Bahwasannya Ini adalah Dari Allah Ta'ala Yaitu Allah Ta'ala Berfirman Apa Yaitu Orang-orang Yang Apabila Tertimpa Musibah Maka Mereka Mengatakan Sesungguhnya Kami Adalah Milik Allah Berarti Kalau Tahu Milik Allah Berarti Apa Ingat Dan Kami Semua Memang Akan Kembali Kepadanya Tidak Mungkin Untuk Dihadapi Dengan Cara Lari Dari Kematian Tapi Dengan Cara Kita Sedar Memang Tiba Waktunya Kembali Kita Akan Kembali Maka Menghibur Diri Dengan Istirja Dan Juga Menghibur Diri Dengan Banyaknya Pahala Mereka Itulah Orang Yang Akan Mendapatkan Salawat Dari Mereka Dan Mendapatkan Dan Mereka Itulah Orang Yang Telah Mengikuti Petunjuk Barang Siapa Mau Ikut Petunjuk Dia Akan Dapat Tambahan Hidayah Lagi Barang Siapa Mau Mengikuti Petunjuk Allah Akan Tambahkan Lagi Bagi Mereka Petunjuk Yang Berikutnya Dan Memberikan Kepada Mereka Hasil Dari Ketakwaan Mereka Ini Adalah Cara Untuk Meringankan Beban Musibah Seperti Yang Disebutkan Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Di Dalam Zadul Ma'at Musibah Yang Berupa Kematian Tidak Mungkin Dilawan Tapi Diringankan Dengan Cara Mengingat Bahwasannya Memang Kita Milik Allah Dan Kita Harus Kembali Dengan Cara Mengingat Bahwasannya Kita Tidak Sendirian Setiap Orang Mengalami Musibah Semacam Ini Dari Anak Atau Istrinya Atau Suaminya Atau Tetangganya Atau Orang Orang Yang Dia Cintai Dan Juga Menghibur Diri Dengan Cara Mengingat Banyaknya Pahala Pahala Di Balik Musibah Itu Kemudian Beliau Mengatakan Wasobril Jamil Lima Laisalahum Bihi Laisalahum Minhubud Dan Sabar Yang Indah Kesabaran Yang Indah Untuk Perkara Yang Memang Mereka Harus Mengalaminya Taib Apa Itu Kesabaran Yang Indah Asobril Jamil Dijelaskan Oleh Kesabaran Yang Indah Kesabaran Yang Tidak Diselingi Dengan Keluh Kesah Itu Namanya Asobril Jamil Kesabaran Yang Tidak Diselingi Dengan Keluhan Dengan Sekian Banyak Caciamakian Kepada Takdir Atau Penyesalan Atas Takdir Tapi Betul Betul Apa Sabar Dan Mulutnya Itu Rajin Memuji Allah Ta'ala Kemudian Apa Wabidhalika Yasulullahum Min Asaril Makari Min Al Muqawimatin Nafi'ah Maka Dengan Cara Inilah Mereka Akan Mendapatkan Apa Itu Dari Jejak Perkara Yang Tidak Disukai Itu Apa Muqawimatin Nafi'ah Yaitu Faktor Faktor Pelawan Yang Bermanfaat Melawan Perkara Yang Tidak Disukai Dengan Apa Itu Itu Tadi Dengan Cara Cara Tadi Ta'ib Wa Atta Jarib Yaitu Apa Pengalaman Pengalaman Semakin Dia Itu Mendapati Musibah Dan Dia Pandai Untuk Memahami Hikmah Di balik Musibah Dia Akan Mendapatkan Pengalaman Yang Dokter 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 Sudah Pakar Dokter Yang Pakar Bukan Hanya Tahu Teori Tapi Dia Mengalami Sekian Banyak Pengalaman Sehingga Dia Akan Tahu Bagaimana Menggunakan Obat Ini Dan Kapan Dia Menggunakan Obat Ini Dan Berapa Kadar Yang Perlu Dilakukan Untuk Obat Ini Demikian Pula Dokter Demikian Pula Orang Orang Yang Bekerja Di Bidang Yang Lain Para Orang Yang Baru Belajar Dan Tahu Teori Dengan Orang Yang Berpengalaman Berpuluh Tahun Maka Seperti Itu Pula Seorang Mukmin Yang Dia Ditempa Dengan Sekian Banyak Kesulitan Selama Berpuluh Tahun Dan Dia Tahu Bagaimana Cara Menghadapi Itu Dan Bagaimana Cara Melewati Itu Semua Dia Akan Memiliki Pengalaman Hidup Yang Banyak Tidak Sama Dengan Orang Yang Baru Balik Kemudian Mengalami Mulai Mengalami Apa Pahitnya Hidup Tidak Akan Sama Antara Orang Yang Sudah Tua Dan Terbimbing Dengan Orang Yang Baru Balik Ini Yang Dimaksud Dengan Tajarib Pengalaman Pengalaman Sebagai Dijelaskan Oleh Ibn Kotaibah Tentang Apa Pentingnya Masalah Pengalaman Pengalaman Yang Seperti Ini Dan Dia Akan Mendapatkan Tambahan Kekuatan Karena Mengadaptasi Tidak Kemudian Putus Asa Kemudian Bunuh Diri Seperti Yang Dialami Sebagian Orang Kafir Tapi Dia Melewati Sekian Banyak Musibah Dengan Cara Itu Setiap Gelombang Hidup Dia Alami Kemudian Dia Lewati Mampu Bertahan Hidup Dan Menyesuaikan Diri Maka Dia Akan Semakin Mengalami Mendapatkan Kekuatan Yang Besar Dan Ini Ma'ruh Orang Yang Pandai Bila Diri Dia Akan Mengalami Itu Semakin Dilatih Semakin Kuat Demikian Pula Kalau Orang Orang Mumin Semakin Jiwanya Dilatih Jiwanya Akan Semakin Kuat Dan Juga Dia Akan Mendapatkan Kesabaran Sementara Kesabaran Ini Adalah Kunci Yang Sangat Besar Untuk Meraih Kemenangan Yaitu Carilah Pertolongan Carilah Mohonlah Pertolongan Dengan Dengan Cara Sabar Dan Solat Jadi Memang Sabar Ini Adalah Kunci Datangnya Pertolongan Sebagaimana Sabda Rasulullah S.W.W.A.L.M. Anan Nasra Ma'as Sober Ketahuilah Bahwasannya Pertolongan Itu Menyertai Kesabaran Dan Dalil-dalil Banyak Tentang Masalah Ini Kemudian Wahtisabil Ajri Wasawab Dan Mengharapkan Ihtisab Yaitu Mengharapkan Pahala Dan Ganjaran Semakin Dia Melatih Ini Maka Dia Akan Mendapatkan Omorun Azimah Perkara-perkara Yang Agung Dan Ini Perlu Latihan Perlu Kekuatan Jiwa Banyak Orang Yang Di Awal-awal Perjalanan Hidup Dia Ketika Ada Musibah Dia Lupa Bahwasannya Musibah Ini Akan Mendapatkan Mendatangkan Pahala Tapi Karena Kesedihan Yang Datang Menyebabkan Dia Berkeluh Kesah Menyebabkan Di Dalam Hatinya Ada Penyesalan Terhadap Datangnya Takdir Ini Dia Lupa Untuk Ihtisab Tapi Kalau Dia Rajin Melatih Diri Dengan Itu Dan Menempuh Langkah-langkah Yang Allah Ta'ala Ajarkan Maka Dia Akan Terbiasa Untuk Yang Namanya Ihtisab Melatih Diri Untuk Mencari Pahala Dari Musibah Apapun Dan Amalan Apapun Kemudian Apa Tatmahillu Dengan Itu Semua Maka Akan Hancurlah Segala Perkara Yang Tidak Disukai Tadi Berbagai Macam Musibah Tadi Akan Tatmahill Akan Lumat Akan Hancur Betul-betul Musibah Ini Seakan Akan Tidak Ada Apa-apanya Ta'yib Watahullu Mahallaha Almasaru Walamalu Ta'yibah Dan Akan Memasuki Dan Akan Masuk Ke Posisi Dia Menggantikan Posisi Dia Apa Kegembiraan Dan Juga Harapan Harapan Yang Bagus Sebagaimana Kata Ibn Al-Qayyim Rahim Mahallahu Ta'ala Di Dalam Kitab Zadul Ma'at Bahasanya Tidak Ada Seorang Pun Dari Manusia Ini Kecuali Dia Pasti Akan Mengalami Ujian Baik Dia Itu Mu'min Ataupun Dia Kafir Dia Memang Mengalami Ujian Hidup Baik Dia Itu Rida Ataupun Dia Tidak Ujian Hidup Akan Senantiasa Ada Tetapi Kalau Dia Itu Mu'min Dan Dia Bersabar Maka Yang Namanya Mi'nah Akan Menjadi Min'ah Yaitu Ujian Akan Berubah Menjadi Karunia Yang Semula Kesedihan Akan Menjadi Kegembiraan Yang Semula Kesulitan Akan Berubah Menjadi Kemudahan Dan Seterusnya Kenapa Kata Beliau Karena Allah Tidak Menimpakan Suatu Ujian Kepada Mumin Untuk Membinasakan Dia Bukan Tetapi Apa Itu Untuk Menguji Kesabaran Dia Kemudian Menaikkan Dia Kepada Derajat Yang Lebih Tinggi Lagi Allah Tidak Berfirman Kepada Nabi Musa Dan Kami Uji Dengan Ujian Demi Ujian Menyebabkan Nabi Musa Semakin Kuat Dan Semakin Tinggi Derajat Betul Betul Mereka Dinaikkan Oleh Allah Tidak Kepada Derajat Yang Tertinggi Yang Allah Karuniakan Kepada Mereka Makanya Imam Shafi'i Ditanya Apakah Seseorang Itu Dia Akan Dikokohkan Ataukah Dia Akan Diuji Maka Imam Shafi'i Mengatakan Dia Tidak Akan Dikokohkan Sampai Dia Diuji Lebih Dulu Kalau Dia Diuji Maka Dia Akan Naik Derajat Setiap Ujian Tadi Bahkan Ini Terjadi Di Sekolah Sekolah Setiap Ujian Kalau Dilewati Dia Akan Naik Kepada Level Berikutnya Berikutnya Dan Berikutnya Dan Ingatlah Ketika Kami Menguji Ibrahim Dengan Apa Beberapa Kalimat Perintah Yang Sulit Sulit Itu Kemudian Lalu Ibrahim Menyempurnakan Segala Ujian Ujian Tadi Setelah Itu Apa Yang Beliau Alami Allah Sesungguhnya Aku Akan Menjadikan Engkau Sebagai Pemimpin Bagi Manusia Kapan Beliau Menjadi Pemimpin Setelah Mengalami Ujian Ujian Dan Beliau Melewati Itu Semua Dengan Kejayaannya Kisah Tentang Ibrahim Yang Menunaikan Segala Ujian Ujian Yang Beliau Alami Ini Menunjukkan Apa Seorang Mumin Yang Sabar Dan Dia Kemudian Berjaya Mengalami Melewati Ujian Ujian Maka Dia Akan Menjadi Pemimpin Pemimpin Dan Ini Adalah Realisasi Dari Firman Allah Ta'ala Dan Kami Jadikan Di Antara Mereka Itu Pemimpin Pemimpin Manakala Mereka Itu Bersabar Dan Mereka Yakin Dengan Ayat Kami Orang Yang Dia Itu Diuji Dan Dia Tidak Sabar Maka Dia Akan Gagal Orang Yang Diuji Dan Dia Itu Tidak Yakin Dengan Berita Allah Dia Akan Mundur Ke Belakang Tapi Kalau Dia Bersabar Dan Sekaligus Dia Yakin Akan Pertolongan Allah Yakin Akan Berita Allah Dan Yakin Akan Apa Kejayaan Dan Kemanisan Setelah Dibalik Ujian Itu Maka Dia Akan Mendapatkan Apa Kepemimpinan Apa Itu Bisa Beri Wal Yakin Duna Al Imam Mat Fiddin Kata Syekhul Islam Dengan Sabar Dan Dengan Keyakinan Akan Diraihlah Kepemimpinan Dalam Agama Ini Kepemimpinan Tidak Kemudian Kita Cari Kursi Di K L Bukan Itu Tapi Adalah Kepemimpinan Di Sisi Allah Sebagai Orang Mumin Yang Layak Untuk Diteladani Kemudian Kita Lanjutkan Beliau Mengatakan Dan Semula Dia Mengalami Ujian Mengalami Kesulitan Tapi Setelah Itu Dilewati Maka Dia Kesulitan Dan Kesedihan Tadi Akan Berubah Menjadi Apa Penuhnya Hati Dia Dengan Harapan Harapan Akan Karunia Allah Dibalik Musibah Tadi Harapan Akan Pahala Dibalik Kesulitan Kesulitan Dan Ujian Ujian Tadi Kesimpulannya Apa Ketika Seorang Mu'min Itu Mendapatkan Kenikmatan Dan Dia Bersyukur Ketika Dia Mengalami Musibah Kemudian Dia Bersabar Dan Itu Semua Adalah Kebaikan Untuk Dia Maka Ini Telah Diungkapkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Di Dalam Hatis Yang Ini Dalam Hatis Yang Sungguh Mengagumkan Urusan Orang Mu'min Sesungguhnya Urusan Dia Semuanya Bagus Kalau Dia Tertimpa Kalau Dia Mendapatkan Kelapangan Dia Bersyukur Maka Itu Lebih Baik Bagi Dia Kalau Dia Mengalami Kesulitan Dia Bersabar Maka Yang Seperti Itu Lebih Baik Bagi Dia Dan Itu Tidak Didapatkan Oleh Seorang Pun Kecuali Orang Mu'min Saja Hanya Orang Mu'min Yang Dia Itu Beruntung Kalau Dia Itu Kafir Dia Tidak Akan Beruntung Kalau Dia Mushrik Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Ini Tapi Ini Hanya Khusus Orang Muslim Yang Mu'ahid Dan Dia Orang Mu'min Karena Maksud Dalam Iman Adalah Apa Iman Kepada Uluhiyah Allah Ta'ala Berarti Muslim Yang Ahli Tauhid Itu Ada Dari Sisi Balaghah Sesungguhnya Urusan Dia Semuanya Baik Kemudian Rasulullah Merinci Kalau Mendapatkan Kelapangan Dia Bersyukur Maka Itu Bagus Kalau Dia Mendapatkan Kesulitan Dia Bersabar Maka Itu Bagus Ini Adalah Perincian Ini Menunjukkan Ini Istilah Dalam Balaghah Adalah Apa Itu Allah One Nasser Ya Allah Nasser Al Muratab Yaitu Apa Allah Artinya Adalah Yaitu Membuat Secara Global Yaitu Ijmal An Nasser Itu Maksudnya Adalah At Tafsil Yaitu Memperinci Setelah Menyebutkan Secara Global Yaitu Apa Urusan Dia Semuanya Baik Kemudian Diperinci Apa Aja Urusan Dia Demikian Demikian Ini Dalam Ilmu Balaghah Namanya Al-Laf Nasser Yaitu Menyebutkan Secara Global Kemudian Membuat Perincian Ini Diribatkan Oleh Imam Muslim Dari Suhaib Ar-Rumi Abu Yahya Suhaib Bin Sinan Ar-Rumi Maka Disini Rasulullah S.A.W. Mengabarkan Bahwasannya Orang yang Mumin Itu Keuntungannya Berlipat Lipat Di dalam Seluruh Perkara Yang Mendatangi Dirinya Minas Sururi Wal Makareh Berupa Kebahagiaan Dan Perkara-perkara Yang Tidak Dia Sukai Semuanya Akan Berubah Menjadi Pahala Semuanya Akan Menjadi Sumber-sumber Kebaikan Untuk Dia Musibah Apapun Dan Kebaikan Apapun Taib Lihada Tajitus Naini Tatruquhu Mana Ibatun Minna Wa Ibil Khairi Awishar Oleh Karena Itulah Engkau Akan Mendapatkan Dua Orang Yang Mengalami Suatu Ujian Naibah Naibah Ini Biasanya Adalah Musibah Tapi Sekarang Musibah Bersifat Umum Yaitu Minna Wa Ibil Khairi Yaitu Ujian Yang Baik Awishar Atau Ujian Yang Jelek Datang Nikmat Ataukah Datang Musibah Musibah Tadi Ternyata Dua Orang Ini Mengalami Perbezaan Yang Besar Di Dalam Cara Penyambutannya Penyambutan Apa Ujian Tadi Dan Itu Sesuai Dengan Kadar Perbezaan Mereka Berdua Di Dalam Masalah Keimanan Dan Amal Soleh Semakin Orang Ini Beriman Dan Beramal Soleh Di Dalam Ujian Tadi Maka Dia Akan Semakin Mendapatkan Keuntungan Tapi Orang Orang Yang Disifati Dengan Dua Sifat Ini Yaitu Apa Sifat Iman Dan Sifat Amal Soleh Dia Menyambut Kebaikan Dan Kejelekan Tadi Menyambut Apa Itu Musi Ujian Yang Baik Dan Ujian Yang Buruk Dengan Apa Apa Yang Kami Sebutkan Tadi Berupa Syukur Terhadap Kebaikan Sabar Terhadap Kejelekan Dan Apa Saja Yang Mengikuti Ini Syukur Ada Rukun Rukun Sabar Juga Ada Rukun Rukun Sebagaimana Disebutkan Di dalam Kesabaran Memiliki Tiga Rukun Rukun Yang Pertama Adalah Kesabaran Hati Untuk Tidak Buruk Sangka Dan Tidak Mencelah Allah Ta'ala Di dalam Hatinya Yang Kedua Adalah Kesabaran Lisan Untuk Tidak Sampai Dia Menyesali Takdir Atau Mencelah Takdir Dan Yang Semacam Itu Kemudian Yang Ketiga Adalah Kesabaran Anggota Badan Yaitu Dia Menahan Tangannya Jangan Sampai Dia Menampar Pipinya Sendiri Atau Merobek Kerah Bajunya Sendiri Atau Menarik Menarik Rambutnya Sendiri Dan Faktor Faktor Yang Lain Yang Menunjukkan Ketidak Ritoan Kepada Takdir Itu Adalah Rukun Sabar Ini Yang Dimaksudkan Diantara Yang Dimaksudkan Tentang Apa Yang Mengikuti Kesabaran Tadi Kemudian Faya Dusulahu Surura Wali Beti Haj Boleh Jadi Yah Tergantung Apa Yang Kita Inginkan Faya Dusulahu Surura Wali Beti Kegembiraan Dan Keceriaan Dan Akan Menghilangkan Akan Menghasilkan Dari Dirinya Pada Dirinya Apa Hilangnya Kegundahan Hilangnya Kegalauan Hilangnya Al-Qolak Yaitu Kegoncangan Hilangnya Kesempitan Hati Dan Kesengsaraan Hidup Karena Caranya Betul Walaupun Dia Tampak Miskin Dia Selalu Gembira Dan Ceria Wa Tatim Mulahul Hayatu Tayyib Batu Fihad Hiddar Dan Akan Sempurna Untuk Dia Kehidupan Yang Bagus Di Negeri Dunia Ini Untuk Yang Berikutnya Kita Baca Sebentar Lagi Allah Alhamdulillah Can Yang 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 Terima kasih.